Intro Tak terasa tujuh hari sudah Didi Kempot meninggalkan keluarga serta para penggemarnya menghadap Tuhan Perbincangan soal agama Didi Kempot sempat santer terdengar Namun, sang sahabat telah menegaskan bahwa Almarhum adalah seorang muslim Didi Kempot diketahui merupakan seorang muhalaf dengan nama asli Dionysius Adik mendiang Mamiek Prakosol tersebut menjadi seorang muslim sejak menikah dengan sang istri, Jan Velia, pada 1997 silam Akan tetapi, Jan membantah apabila Almarhum seorang muhalaf saat ditemui selepas pengajian tujuh hari kepergian Didi Kempot Menurut Jan, Didi Kempot sudah muslim sejak lahir dan hanya memiliki satu nama pemberian dari kedua orang tua Almarhum yaitu Didi Prasetyo, bukan Dionysius Jan pun mengungkapkan kebingungan Almarhum sang suami saat beredar nama Dionysius yang diakini sebagai nama asli Didi Jan pun semakin heran saat banyak karangan bunga menuliskan nama yang bukan milik Almarhum Didi Kempot Sementara itu, Gus Karim, sahabat Didi Kempot mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, Didi Kempot sempat mengutarakan keinginannya untuk kumrah bareng sang ibu Gus Karim diajak Didi untuk mendampingi mereka saat di Tanah Suci Sayang, Didi Kempot keburu meninggal sebelum keinginan mulia tersebut sempat diwujurkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!